musik musik oke teman teman kita sudah sampai di rumah coach idola saya dia adalah coach rahmat darmawan sebelum kita masuk ke rumah orang kita harus safety aman semua ayo oke teman teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya sudah bersama salah satu mantan pemain legenda mantan pemain dan juga sekarang sudah menjadi pelatih top kalau saya manggilnya bukan coach karena saya sudah dekat seperti anak saya manggilnya om rahmat darmawan oh sekarang saya sudah berada di rumah om rahmat nih saya akan bertanya-tanya dengan juga pertanyaan dari netizen yang sudah mengirim ke DM Instagram saya nah om bagaimana kabar nih om Alhamdulillah kabar baik yang pasti menyesuaikan dengan kondisi saat ini nah dengan banyak nih yang tahu memang kondisi corona ini sepak bola pemain pelatih pun itu hanya kerja di rumah betul itu om ya dengan kondisi seperti ini ya betul-betul sekali nah om menjadi seorang pelatih apa yang om berikan program kepada pemain khususnya sekarang om di Madura United ya kan nah program-program apa yang om berikan ya memang pasca dihentikannya kompetisi kemudian pemain dikembalikan ke rumah masing-masing kita hanya berpesan kepada pemain yang pertama mereka melakukan aktivitas untuk menjaga kebugaran fisiknya untuk supaya sehat jadi gak terlalu bukan soal menjaga seperti kebugaran fisik seperti seorang pesepak bola tidak yang penting untuk kesehatan dulu kenapa karena di saat seperti sekarang kalau kita latihan yang berlebih juga bisa mengakibatkan kalau tidak seimbangnya dengan income gizi yang kita asup ke dalam tubuh kita juga bisa mengakibatkan menurunnya tingkat imunitas tubuh jadi itu akan berpengaruh juga dengan antibody jadi saya mengingatkan untuk semuanya hanya menjaga kesehatan dengan berolahraga makan yang cukup tapi tetap kita ingin mereka memberikan aktivitasnya dalam bentuk video dan itu rutin dikirim itu rutin tiap hari dikirim yang wajib selasa sama jumat tapi pada kenyatanya itu berjalan setiap hari itu berjalan setiap hari jadi mungkin hampir seluruh persita juga seperti itu memberikan program Pak Wit memberikan program cuma ya tidak maksimal juga karena beda dengan latihan di lapangan ya pasti karena masing-masing pemain pasti punya fasilitas alat latihan yang juga berbeda terus kemudian punya fasilitas halaman atau ruang untuk latihan yang berbeda ada juga yang memang dia tough dia bandel dia latihan di lapangan ada beberapa kali saya lihat karena memang di daerahnya juga tidak terlalu bukan zona merah tidak terlalu banyak belum masuk dalam kategori pandemi jadi seperti di daerah Ambon mereka masih rutin rutin berlatih banyak kan yang tahu nih Om ini awet maksudnya melatih di liga top teratas selama hampir 20 tahun nah tetapi banyak yang belum tahu Om juga ini adalah seorang pemain bintang ketika bermain dulu nah tim awal pertama profesional jadi pemain itu tim mana om saya mengawali sepak bola saya mulai level nasional ketika saya ikut tim PON Lampung itu 1985 PON 11 saya pemain yang paling mudah direkrut dari tim Lampung waktu itu usia saya baru 18 tahun saya masih SMA dan kemudian dalam event PON itu saya berhasil membuat beberapa goal yang kemudian itu menarik perhatian untuk saya direkrut waktu itu oleh Om Halilintar pelatih PSC Garuda 1 untuk saya bisa bergabung dengan tim Garuda 1 tapi ketika saya pindah ke Jakarta ya pada saat yang sama saya ikut seleksi penmaru saya kebetulan diterima di Fakultas Pendidikan Olahraga Kesehatan di Jakarta saya nyambi kuliah nah tapi tiba-tiba Garuda membuarkan proyek Garuda 1 nah kemudian saya sementara akhirnya bermain untuk tim PS mahasiswa Jakarta yang ikut kompetisi untuk Persija Persija melihat potensi saya kemudian saya diambil masuk Persija nah ketika saya di Persija PSC Junior punya program event untuk jangka panjang saya direkrut di PSC Junior jadi saya bermain di tim divisi utama untuk Persija dan saya bermain untuk tim nasional PSC Junior sampai kemudian saya regular bermain sebagai pemain di Persija cukup lama beberapa event saya ikutin dan saya mulai terpanggil tim nasional 23 itu pada tahun 87 pertama kali nah setelah itu tahun 88 naik grade saya masuk di tim nasenior dan eventnya waktu itu kita persiapan adalah Merdeka Games Malaysia saya masuk bersama dengan banyak pemain-pemain top waktu itu dan saya sangat bangga karena saya bermain dengan Riki Suwanto dengan Riki Jakobi setelah itu saya persiapan ikut prapiala dunia kita tc di Eropa di Jepang eh di Belanda dengan Jerman nah disitulah saya mulai terlihat enjoy bersama tim nasional tapi tiba-tiba saya kena musibah saya cedera lutut saya itu kena yang sebelah kanan dan mengharuskan saya ciri satu tahun sehingga praktis selama satu tahun itu saya menjauhkan diri dari kegiatan sepak bola tapi sisi positifnya saya bisa fokus untuk menyelesaikan kuliah saya selesai kuliah saya tidak langsung bisa main bola karena saya tiba-tiba harus memilih masa depan saya apakah saya di bola di bola waktu itu saya ingin mencapai cita-cita saya untuk menjadi seorang prajurit TNI jadi makanya saya daftar di Sekolah Perwira Wajib Militer dan saya diterima akhirnya saya ikut pendidikan di Akademi Militer Magelang tahun 90-91 lulus saya menjadi seorang perwira di Kesatuan Angkatan Laut di Kors Marinir kemudian habis itu saya melanjutkan karir saya di sepak bola di tim nasional dan juga di klub Persijana pada tahun 1992 setelah saya ikut event di Piala Asia di Singapura ada tim Malaysia yang menginginkan saya main untuk klubnya oh di tahun itu tahun 1992 nah kemudian karena saya statusnya sebagai prajurit prajurit nah itu gak mudah tapi karena waktu itu ada dorongan yang kuat juga dari Bapak Panglima waktu itu masih Pak Faisal Tandung yang juga kebetulan ketua PS Abri dulu adalah beliau adalah orang bola juga yaitu Pak Mangindaan sehingga proses untuk saya bisa bermain di Kuala Lumpur pun bisa berlangsung dengan tidak sulit akhirnya saya bermain mencoba sebagai pemain asing bermain di Liga Malaysia selama Army Force jadi saya main di sana satu tahun nah kemudian ada pemain kita yang pernah main di sana ada di polis tapi ya polis di Raja ya ada juga Army-nya juga betul Army-nya ada terakhir saya bermain untuk tim nasional itu 95 Piala Kemerdekaan habis itu saya pensiun sebagai pemain nasional dan saya meruskan karir satu tahun bersama Persija 96 Liga dan Hill eh 96 benar Liga dan Hill pertama habis itu saya hijrah ke klub divisi 2 nah banyak waktu itu yang menyayangkan kenapa saya turun kasta padahal saya masih jadi puncak karir ya umur saya waktu itu juga baru 28 tahun 28-29 kenapa saya harus pindah ke Persi Kota karena memang waktu itu ada semacam tantangan untuk membangun Persi Kota dan kebetulan saya tinggal di Tangerang kemudian itu yang menjadi acuan saya untuk saya hijrah ke Persi Kota dan Alhamdulillah bisa membawa Persi Kota naik divisi 2 ke 1 dari 1 ke divisi utama sampai kemudian disitu juga saya dipercaya pertama karir sebagai asisten pelatih kemudian sebagai pelatih kepala setelah cedera om berhenti satu tahun dan kembali lagi tapi langsung dipanggil tim nasional itu ketika itu memang operasi apa enggak jadi waktu itu dokter Sehab Rukni Hilmi Profesor Sehab Almarhum waktu itu mengatakan pada saya ini harus operasi saya ingat sekali waktu itu jujur enggak murah biaya operasi sampai saya jual mobil saya walaupun waktu itu ada tim nasional sebetulnya yang memberikan bantuan tapi pada saat itu memang saya tidak terpikir untuk operasi karena saya ingin pengobatan tradisional ketika saya sudah jual kendaraan saya untuk biaya operasi tapi kemudian saya ketemu dengan dokter di observasi terakhir dokter sendiri yang kemudian memberikan semacam apa ya second opinion second opinion untuk saya berpikir ini kamu operasi dengan tidak operasi sepertinya sulit untuk kamu main bola ini pilihan yang susah akhirnya ada semacam tantangan dorongan tantangan ya dalam hati saya kalau dokter saja tidak yakin apalagi kita ini harus dari kita oke lah akhirnya saya putuskan saya tidak jadi operasi saya justru kemudian melakukan pengobatan tradisional dan saya latihan dengan sangat keras dan akhirnya kembali normal itu kembali normal tidak ada terasa apapun sama sekali justru lutut kanan itu memang ada pasti perbedaannya nih karena memang tidak ada lagi jaringan pengikat yang ideal karena memang ini sederhana meniskes memang harusnya operasi memang jangan ikuti saya untuk teman-teman jangan ikuti saya harusnya operasi prestasi apa yang om dapatkan ketika masih menjadi seorang pemain baik di klub maupun di tim nasional untuk pemain memang tidak terlalu wah jujur saya di Persija hanya mencapai runner up piala presiden divisi utama waktu itu kita kalah di partai final penonton di Senayan penuh dan itu kita hanya dapat runner up kemudian prestasi yang lainnya kalau bersama klub yaitu juara divisi 2 Persikota juara divisi 1 Persikota kemudian di tim nas saya hanya mencicipi juara 3 si Gim saja karena 91 itu memang tahun yang tidak menguntungkan buat saya sebetulnya saya masuk dalam squadnya Anatoly Polusin 90 kita sudah ikut persiapan seleksi tapi tiba-tiba saya harus ikut pendidikan militer itu yang membuat saya kemudian harus merelakan kesempatan kenangan itu yang jadi jadi teman-teman di si Gim 91 sebenarnya Om Rahmat ini masuk dalam squad Polusin tapi Om terbentur dengan ikut pendidikan militer sudah Om latih berapa klub selama karir Om ini sampai saat saya kayaknya pelatih petualang setelah dari Persikota cukup lama saya dari Persikota itu mulai masuk sebagai pemain dari 8 ya sorry dari 96 ya kemudian saya mengakhiri sebagai pemain 99 kemudian habis itu saya menjadi asisten pelatih dan menjadi head coach dari Persikota saya 2004 itu terakhir dengan Persikota 2005 saya hijrah ke Persipura dan langsung mendapatkan gelar oh iya kalau gak salah final ketemu kamu bukan kurniawan bang kurus oke dari situ 2005 Om kemana lagi nah 2005 saya di Persipura lalu sebenarnya saya mau bertahan dengan Persipura tapi waktu itu tiba-tiba satu komandan di kesatuan menginginkan saya kembali ke Jakarta oke dan kembali ke kesatuan dulu karena memang proses ketika saya melatih Persipura itu ada ada sedikit ada sedikit kesalahpahaman di dalam proses perizinan oke nah itu yang kemudian beliau meminta saya kembali ke Jakarta kebetulan pada saat itu Jakarta menginginkan saya juga Persija ya nah sehingga saya kemudian pindah ke Jakarta dengan mendadak karena ingat ya mungkin ada kita persiapannya persiapannya kalau gak salah cuma dua minggu ya terus kita main dua minggu kita main saya ingat sekali itu dengan kita bongkar pasang pemain dan sebagainya jadi mendadak memang waktu itu keputusan untuk pindah ke Jakarta dari Jakarta hanya satu musim saya kemudian hijrah ke Sriwijaya FC nah di Sriwijaya FC saya kontrak satu tahun tahun pertama tapi kemudian diperpanjang lagi selama tiga tahun tapi saya disana akhirnya bertahan hanya sampai tiga tahun lalu kemudian saya dari Sriwijaya hijrah lagi ke Persija balik lagi ke Persija ya di Persija kita satu tahun lagi nah habis dari Persija kemudian saya menangani tim SIGIMS tim nasional tim nasional SIGIMS 2011 nah setelah dari 2011 saya menangani tim SIGIMS itu kemudian saya sempat tidak ada klub sampai setengah tahun habis dari SIGIMS itu ya karena waktu itu saya masih ada kontrak tapi kemudian saya mengundurkan diri dari tim nas kemudian putaran kedua saya masuk pelita pelita dari pelita kemudian setengah musim pindah atau berubah nama kita merge dengan arema kemudian saya berangkat ke arema di arema saya satu musim kompetisi kemudian dari arema diminta untuk tim nas SIGIMS lagi tim nas SIGIMS nah ketika tim nas SIGIMS berjalan di setelah SIGIMS itu saya menangani Persebaya jadi setelah Persebaya dari Persebaya itu kemudian saya mulai hijrah lagi ke Jakarta jadi ke Jakarta itu tiga kali ke Persija nah tapi tiba-tiba di Persija itu kompetisi berhenti ya 2015 yang kasus kita di bench oleh Viva nah setelah itu ada tawaran saya melatih di Malaysia nah saya melatih ke Malaysia tapi itu sebuah tantangan buat saya cita-cita saya karena saya pernah merasakan atmosfer sebagai pemain di luar negeri nah sekarang saya juga ingin punya cita-cita menjadi pelatih nah makanya saya sampai memberaikan diri waktu itu saya minta pensiun dini ya saya mengajukan pensiun dini sebagai prajurit TNI AL kebetulan masa dinas saya sudah mencukupi akhirnya diizinkan dan dari pensiun dini itulah kemudian saya meneruskan karir sebagai pelatih profesional di Malaysia saya kontrak tahun pertama satu tahun di tahun pertama kita bisa menang playoff dan langsung ke Super League dan kita bisa sampai lolos di semifinal Malaysia Cup dan akhirnya kita bertahan dan saya langsung diperpanjang kontrak dua tahun di sana tapi baru satu tahun ya tahun yang kedua tiba-tiba kebijakan kerajaan negeri Terengganu merubah status klub menjadi pendukung menjadi feeder club sehingga gak boleh satu divisi dengan klub terenggan jadi salah satu harus turun dipaksa turun nah kunci om setiap tim selalu paling tidak papan atasnya apa apa yang om lakukan ya kan kalau dibilang rahasia gak ada sesuatu yang rahasia saya selalu selalu biasa-biasa saja program yang kita buat sama dengan pelatih-pelatih lain dan saya tidak ada sesuatu yang apa ya yang khusus yang spesial gak ada hanya kita berusaha memberikan yang terbaik pelatihan terbaik dan yang paling penting kita harus punya tanggung jawab yang baik oke amin nah untuk yang tim nasional ini om ya apakah om setelah tadi masih punya hasrat untuk menangani tim nasional baik di level usia 23 ataupun senior buat nasional saya tetap akan punya hasrat karena buat saya salah satu hal yang paling mudah untuk kita mengemban amanat negara itu untuk seorang pelatih yang menjadi pelatih sama dengan pemain om ya tim nasional betul betul ya jadi pasti akan selalu ada motivasi disana sampai kapanpun pertanyaan terakhir nih om ini kan pemain ada masanya ya kan nah pelatih mungkin juga ada masanya nah pada masa usia berapa gak om akan berhenti jadi seorang pelatih kalau masa pensiun sebagai prajurit TNI sudah saya lalui dengan saya memutuskan pensiun Dini buat saya tidak terlalu sulit karena saya yakin bahwa satu saat pun saya akan mengakhiri karir saya sebagai prajurit TNI karena ada undang-undang dan batas usia yang harus saya lalui tapi untuk berhenti dari sepa bola ini yang saya rasa sulit masih belum saya tidak tahu sampai kapan tapi buat saya selama saya masih dikasih kekuatan kesehatan pikiran yang baik dan kesehatan terutama lah ya saya akan terus berkarir di sepa bola karena kalau tidak di tim Super League pasti saya akan turun gunung untuk membina pemain-pemain muda memunculkan bibit karena saya juga yakin saya akan punya motivasi baru lagi suatu saat untuk saya ada di lingkungan itu itu teman-teman jawaban dari Pak Rahmat dan juga obrolan yang sangat panjang bersama Rahmat tapi kalian semua bisa tahu bukan hanya melihat dari media dari mana-mana ini langsung dari narasumber semoga video ini bisa menjadi inspirasi kita semua dan jaga kesehatan tetap patuhi aturan pemerintah terima kasih Om terima kasih atas waktunya dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Gas Gantian sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax